Selamat pagi teman-teman, salam sehat, salam semangat, luar biasa, salam Indonesia maju. Hari ini 25 Desember 2021, bertepatan dengan hari libur Natal. Kita akan mencoba perjalanan dari Gerbang Tel Baros 2 ini. Kita akan menuju Gerbang Tel Cikamuning. Ada apa saja di sepanjang perjalanan ini. Kita ikuti bersama peliputan pagi hari ini. Tentunya masih kita memantau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintas di sepanjang perjalanan Tel. Dari Boros ini menuju Tel Cikamuning. Itu Tel Cikamuning. Mari kita coba. Kita akan mengarah ke Pada Larang atau yang ke Jakarta. Tentu dengan cuaca yang cerah ini dapat memberikan gambaran dengan jelas tentunya. Inilah jalur yang melintas di atas Tel Baros. Jalur kereta cepat. Yang ke kiri pengarah Bandung. Yang ke kanan pengarah Jakarta. Kita akan bergabung dengan tol Purbaleni. Apa saja progres yang ada di jalur ini. Mari kita nikmati bersama perjalanan ini. Di depan adalah jalur kereta cepat. Yang ke kiri mengarah Jakarta. Yang ke kanan mengarah Bandung. Kita lanjut terus. Di informasikan untuk pemasangan gator ke arah Pada Larang. Saat ini sudah terpasang gator ke 491. Nanti kita bisa melihat. Dan inilah area jalur yang akan mendekati. Tunel 11 Gunung Gohong. Sudah terpasang bagar pengaman tentunya. Kilometer 125,600. Dan ini area. Rest area Jiberber. Kilometer 125. Tampak mulut. Terwongan. Atau tunnel. Kita lanjut terus. Mengarah kepada Larang. Suatnya cukup cerah. Siang hari ini. Tanggal 25 Desember 2021. Terowongan yang menembus gunung. Sepanjang. 1.400 meter. Dan di sisi kanan ini adalah. Gunung Gohong. Dan saat ini kita memasuki area Bandung Barat. Perjalanan ini akan. Terus. Dan keluar nanti dilewat. Pintu. Toh Cikamuning. Di depan nanti ada. Jembatan Bajak. Mari kita. Lihat. Dari kejauhan. Dan tentunya. Kita. Liwat. Di bagian bawahnya. Inilah suasana. Tol. Burba lenyi. Lihat. 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 Rame. Lancar. Lihat. selamat menikmati 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 kita keluar ke daerah Cekamuning selamat menikmati kita masih lanjut di depan gerbang ini ada subgrade dan pilar yang nantinya akan digunakan atau se sebagai penyeberangan jembatan Di sini tampak batu-batu balas Inilah area tempat penyimpanan batu balas Yang akan digunakan nantinya Untuk bantalan-bantalan dari rel kereta Cukup banyak Disinilah bantalan-bantalan Atau batu balas ini disimpan Dan ditumpuk Inilah pilar Yang berada di depan Atau di dekat tol Cikamuning Cukup banyak Batu balas Dan disini Ada Subgrade Mari kita lanjut Perjalanan Ke tuna Sepuluh Terima kasih telah menonton! Kita ambil Ke arah yang Menuju Bandung Terima kasih telah menonton! 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 Kita berhenti sebentar di sini selamat menikmati kita keluar dulu sebentar ya inilah posisi launcher saat ini masih dalam posisi seperti ini kaki depan sudah menapak di pilar yang terdepan dan nantinya area inilah akan ditempatkan gider ke 492 dan saat ini masih difokuskan ke arah timur tidak jauh dari sini adalah inlet 11 inlet 10 pada larang selamat menikmati Hai liputan pagi hari ini tanggal 25 Desember 2021 Hai gimana tadi sudah kita lihat bersama keluar dari tol baros dan masuk dari tol baros dan keluar dat di tol cekamuning ini posisi launcher masih standby di area ini salam sukses salam semangat salam sehat terima kasih